selamat datang di channel saya di video kali ini saya akan bahas tentang saham LMAX ternyata lagi rame banget sampai mau mendekati induknya teman-teman oke kita lihat dulu untuk di harga IPO mulai dari 200 dan hari ini nyata ala lagi yaitu 320 lumayan sih teman-teman kalau kita lihat untuk dollbooknya ini di induk primal kita lihat di milih aset nah ini dia teman-teman nah nyata beatnya lumayan sih teman-teman nyata di tembok sekitar 19.000 teman-teman dan untuk lownya tadi ya hanya 292 teman-teman nah jadi pada saat open tadi 298 dan lownya 292 terus diangkat ke ala lagi dia teman-teman dan sempat opennya tadi aja tidak ala ya teman-teman 298 tapi hitnya 320 dan ala lagi kemudian itu dia teman-teman oke jadi untuk saham LMAX ini nyata kenapa dia bisa jadi 100 teman-teman karena ini sangat enteng banget teman-teman ya meskipun saham bankersasi dia jumlah lotnya sangat sedikit yaitu 1,9 juta lot teman-teman itu dan harga pinahnya lumayan tinggi sih 200 rupiah teman-teman dan ini harga 320 artinya sudah 120 poin nah akhirnya butuh 80 poin lagi maka akan begel ketahuan artinya akan nambatkan nambat itu cuan 100% nah kan harganya kan dari bukan 200 ke 400 artinya jadi butuh 80 lagi untuk menuju 400 itu itu dia oke kita lihat dulu untuk bankersamnya oke untuk hari ini kita klik net ternyata AH AH nampung terus teman-teman itulah kenapa sahamnya ini melonjak naik terus teman-teman wow sang Allah biasa sih AH ini dan juga ada retail XC NI CC UMG AG dan lain-lain dan untuk yang yang selnya nyata DL AZ PD XL SS CD dan lain-lain nyata AH ini nampung terus teman-teman oke coba kita lihat untuk kemalin teman-teman tanggal 15 15 ya oke kalau kemalin kalau kita lihat tidak ada AH ya teman-teman nah nyata hari ini dia nampung AH ya teman-teman ada YP XC XL nyata retail oke coba kita lihat pada dia satisiting pada saat listing di tanggal 9 Agustus teman-teman oke 9 Agustus sampai hari ini tanggal 16 oke kalau kita lihat untuk totalnya nyata AH nampung terus teman-teman tidak ada net sale biasanya AH ini melakukan net sale nyata sekarang kebalikannya teman-teman nyata AH ini tobat dan melakukan baik lagi teman-teman itu dia nyata dia nampung teman-teman berbeda dulu biasanya kan di hari pertama langsung net sale teman-teman nyata hal ini nyata dia tampung terus teman-teman termasuk hal ini nah ternyata dia sudah pegang barang-barang ini teman-teman yaitu 122.000 lot jadi LMAX ini kalau besok kemungkinan bisa saja ala lagi teman-teman karena untuk underweternya belum jualan teman-teman AH ini kalau dia jualan mungkin akan jatuh dari teman-teman itu oke kita lihat untuk ini ya teman-teman untuk walangnya teman-teman LMAX W nah nyata hal ini dia naik lagi teman-teman ke 160 mau mendekati induknya teman-teman induknya 320 oke kita lihat untuk agak tembus walnya teman-teman kalau kita lihat untuk agak tembus walnya itu 180 teman-teman nah nyata dia mau mendekati agak tembus walnya teman-teman itu nah kalau tembus ini teman-teman main sih hingga tadi aja 171 dan sempat turun tadi teman-teman kan harganya kan di 100-an teman-teman pada sopa tadi 130 sempat turun ke 73 kalau turunkan hampir 50% turunnya teman-teman tapi dinaikan lagi teman-teman dibolong lagi nah oke kita lihat teman-teman siapa sih yang borongnya kita lihat untuk bagasannya teman-teman untuk hal ini kita lihat untuk regular oke ada transaksi seperti biasa YP-YP skriping mereka teman-teman ada AH juga oke kita lihat untuk net-nya ternyata ada AH teman-teman kemungkinan besar sih AH yang nampung teman-teman di bawah tadi kemungkinan nah lalu ada PD YP YP AZ yang net-cell teman-teman dan ada SQ untuk buy-nya JD NI YB dan lain-lain teman-teman ternyata AH nampung juga teman-teman di warnanya ini waran yang belum pernah terjadi lagi teman-teman Biasa sih di tahun 2021 pada saat main waran teman-teman Biasa sih memang ikuti harga induknya dia naik ke atas dan ini mengikuti lagi teman-teman ya seperti Teguh kemarin ya Teguh kemarin kan memang dia sempat ala juga teman-teman untuk alanya tapi turun lagi ke bawah teman-teman tapi ini berbeda LMAX ternyata naik terus dia teman-teman sudah berapa hari ini dia kita lihat nah ternyata dia naik terus teman-teman guyul naik naik ke atas terus dia oke coba kita lihat untuk ini teman-teman apakah AH nampung semua teman-teman oke kita lihat di tanggal 99 untuk warannya untuk waran di hari pertama ternyata AH jualan tapi kalau kita lihat ternyata dari tanggal 9 sampai 16 ternyata AH masih jualan teman-teman untuk netsellnya dia memang jualan 354.000 lot tapi ditampung oleh YP ternyata YP dan CP yang nampung warnanya ini teman-teman dia juga CC nah kalau kita lihat kan untuk pembagian warnanya ini teman-teman yaitu 1.950.000 lot oke coba kita hitung jadi dibagi dua ya teman-teman artinya 975.000 lot sangat sedikit itulah sangat mudah digoreng oleh bandar untuk naik ke atas untuk waran ini itulah kenapa waran ini mudah banget naiknya ya ini sudah tinggi ya teman-teman untuk harganya ini nah hati-hati ya teman-teman kalau kalau teman-teman ikut untuk main waran ini lebih baik teman-teman main saham biasa saja teman-teman daripada main waran ini karena waran ini harganya sudah tinggi teman-teman itu ya mungkin bisa saja nanti ikut induknya tapi jangan dulu teman-teman hati-hati karena ini belum ada nama itu ALB-nya ada batas penurunannya kalau jatuh bisa 50% bisa juga 80% teman-teman itu sangat bahaya teman-teman itu saja sisalan saya teman-teman ya kalau teman-teman beli di bawah harga 50-20 agak masalah itu teman-teman tapi ini harganya sudah tinggi banget teman-teman itu dia ya kalau kita lihat untuk kenaikannya lumayan tinggi teman-teman kenaikannya sekitar 16.000% ya teman-teman luar biasa teman-teman jika teman-teman beli di 20 lumayan juga sih teman-teman atau di 30 oke kita lihat untuk chatnya teman-teman nah ini dia teman-teman dan ditutup ke 15 lagi dia teman-teman itu nah kalau tetangnya 15 semuanya sih teman-teman apa di 20 atau di 30 lumayan itu teman-teman dan nyata besok naik lagi dia teman-teman 100% terus besoknya naik lagi 77% besoknya naik lagi 63% dan kemarin 43% dan hari ini 24% itu kalau kita lihat teman-teman untuk minggu sudah 16% ini teman-teman kenaikannya jadi kita berbulanan aja sudah 16% ini naiknya teman-teman jadi kalau teman-teman masih pegang di agak ipo dapat banyak pasti teman-teman sudah cuan lembul teman-teman ya mungkin kita sesuai juga sih mau holdnya teman-teman ya lihat sudah cuan banyak ini ya mau gak mau kita lepas takutnya nanti turun dia teman-teman itu dia nah apakah nanti akan masih lanjut untuk kenaikannya nah itu saya sih kurang tahu sih ya itu tergantung sama induknya kalau induknya naik mungkin bisa juga naik ini teman-teman apalagi lagi musim mualan ini oke coba kita lihat teman-teman kalau posisi pembelian disini nah kalau saya lihat teman-teman ini dia teman-teman kalau misalkan dia besok naik lagi kita target kita selanjutnya adalah 191 teman-teman nah ini dia target kita besok ya teman-teman nah ketika kalau dia break di agak ATH nya ini tadi adalah 171 dia bisa ke 191 teman-teman itu nah jadi kita lihat dulu teman-teman apakah dia bisa untuk break disana kalau dia bisa untuk resistannya dia bisa ke 191 teman-teman kalau tidak dia nanti bisa jatuh teman-teman nah kalau kita lihat stop loss nya ini 129 tapi ini warna ini berbahaya teman-teman berbeda seperti yang lain teman-teman itu dia nah kalau bisa kita lihat teman-teman seperti yang sih bisa ke 191 menurut saya sih teman-teman ini ini adalah analisa saya sendiri ya teman-teman jadi disclaimer ya teman-teman saya tidak mengajak teman-teman untuk beli ini cuma analisa saya saja teman-teman untuk buat video ini jadi kemungkinan besok masih ada kenaikan teman-teman jika induknya masih naik lagi ya kalau kita lihat untuk underwiternya masih nampung teman-teman apalagi hal ini teman-teman bisa saja besok ke 191 karena harga tembusnya adalah 180 dia mau mendekati nama itu induknya teman-teman biasanya warna ikut induknya itu ya kalau mau main warna belilah di harga bawah jangan harga sudah atas ini teman-teman itu ya kalau kita masih hold kita lihat untuk besok apakah dia tembus dia untuk break resistennya di 171 ini kalau tembus dia bisa ke 191 itu dia oke mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan saham LMAX ini teman-teman ternyata LMAX ini luar biasa sih bisa cuan banyak juga teman-teman apalagi di warna ini teman-teman warna yang digorang luar biasa disenaik sampai 16 ribu teman-teman itu dia oke mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan tentang saham LMAX dan LMAX W ini oke sekian dulu video singkat saya terima kasih telah menonton salam cuan